Apa kalian bisa bedain tiga hewan yang hampir mirip ini? Gorilla, Orangutan, dan Simpanse Gorilla dan simpanse bisa kalian temukan di Afrika Beda dengan primata Indonesia satu ini Yang hanya bisa kalian temukan eksklusif di Indonesia Yaitu orangutan Salah satu primata asli Indonesia Yang dijuluki sebagai salah satu primata terpintar di dunia Sekilas terlihat seperti monyet Padahal beda Perbedaannya bisa dilihat dari ukuran tubuh dan juga karakteristik tubuhnya Seperti monyet memiliki ekor sedangkan orangutan tidak punya Tapi apakah kalian tahu mengapa orangutan hanya ada di Indonesia Dan jadi primata asli Indonesia? Apakah tidak ada di negara lain gitu? Nah mari kita telusuri lebih dalam Mulai dari sejarah hingga penyebaran orangutan di Indonesia Serta menjadi fakta apakah benar hewan ini hanya ada di Indonesia saja Sejarah Penyebaran Orangutan Orangutan atau yang biasa di smoot pongo Merupakan primata arboreal terbesar di dunia setelah gorila Jika gorila berasal dari Afrika Orangutan ini berasal dari Indonesia Meskipun peneliti menemukan banyak fosil di Asia Tenggara Mulai Vietnam hingga China Namun apa benar asal dari orangutan ini dari Indonesia? Dan saat ini orangutan hanya ada di Indonesia? Mari kita cari tahu Bentuk tubuhnya yang besar dan kuat Dengan lengan panjang hingga 2 meter Dengan karakter rambut coklat kemerahan atau hitam Dan wajah datar serta kaki yang pendek Perbedaan orangutan dan gorila bisa dilihat dari lengan, rambut, dan ukuran tubuh Kalau dibedakan dengan monyet sudah sangat terlihat jeras dari ukurannya dan karakteristiknya Monyet ukurannya jauh lebih kecil daripada orangutan Menelusuri jejak sejarah orangutan di Nusantara Peneliti menemukan fosil tertua orangutan yang diperkirakan berasal dari 7 juta tahun yang lalu Dan ditemukan di India dan Thailand Diperkirakan orangutan sudah ada sejak zaman Miosen awal Sekitar 7 juta tahun yang lalu Lalu sekitar 2,3 juta tahun yang lalu Di zaman Miosen akhir atau awal Pleistocene Para nenek moyang orangutan mulai bermigrasi ke Asia Tenggara hingga ke China Itu semua dilakukan karena akibat dari perubahan iklim dan geografis Pemisahan ini micu evolusi unik yang menghasilkan 3 spesies orangutan di Indonesia Dan beberapa spesies lainnya di Asia Tenggara Kalau di Indonesia ada orangutan Kalimantan Orangutan Sumatera Dan orangutan Tapanuli Saat ini penyebaran orangutan hanya ada di 2 pulau besar di Indonesia Yaitu di pulau Kalimantan dan Sumatera Sebelumnya juga ada di pulau Jawa Namun sudah punah sekitar ribuan tahun yang lalu Kita tidak akan membahas spesies dari negara lain Seperti Vietnam atau mungkin orangutan yang ada di China Kita akan membahas fokus untuk yang di Indonesia saja Masing-masing spesies ini mulai beradaptasi dengan kondisi hutan hujan tropis di wilayahnya Catatan sejarah menemukan orangutan pernah hidup di Vietnam Selatan Dan populasi terakhirnya punah pada tahun 70-an Penyebab kepunahannya adalah karena perbuluan liar dan perdagangan satwa liar Hal ini juga terjadi di Indonesia Dan sampai saat ini masih ditangani oleh pemerintah Sedangkan di China sendiri peneliti menemukan fosil orangutan di wilayah Yunan Kuangshi dan Hainan Penemuan ini menunjukkan bahwa orangutan memiliki persebaran yang luas di masa lalu Bukti interaksi awal manusia dan orangutan ditemukan dalam peninggalan arkeologi Berupa tulang dan alat batu di kuah-kuah prasejarah Catatan penjelajah Eropa pada abad ke-17 juga menggambarkan mereka sebagai makhluk yang mirip manusia Dari semua penemuan fosil itu menunjukkan Sudah punahnya orangutan di alam liar negara lain Dan menjadikan Indonesia saat ini menjadi satu-satunya habitat orangutan di dunia Meskipun orangutan bermigrasi dari tempat lain ke Indonesia di zaman Pleiocene Orangutan telah berevolusi dan beradaptasi membangun habitat barunya di Indonesia Dan menjadikan orangutan sebagai primata asli Indonesia Layaknya komodo yang hasil migrasi dari Australia dan terjebak di NTT Lalu hidup nyaman dan tentam di sana Karena jauh dari ancaman dan memiliki sumber makanan yang melimpah Alasan populasi orangutan masih ada di Indonesia karena habitat yang masih luas Banyaknya hutan hujan tropis menjadi habitat yang ideal bagi orangutan Selain itu keberagaman hayati termasuk berbagai jenis buah-buahan dan tumbuhan yang menjadi makanan orangutan itu tersedia sangat banyak di Indonesia Namun, bukan berarti tanpa ancaman Populasi orangutan di Indonesia sendiri juga mengalami penurunan yang sangat drastis Dari tahun ke tahun, pemerintah terus mengupayakan konservasi untuk melindungi orangutan yang tersisa di Kalimantan dan Sumatera Penyebab berkurangnya populasi orangutan ada banyak Mulai dari deforestasi atau penebangan hutan Konservasi lahan menjadi pengukiman Perburuan liar dan perdagangan satwa liar menjadi ancaman bagi habitat orangutan Orangutan yang lebih aktif di tataran rendah atau lebih sering berada di bawah pohon Daripada di atas pohon membuatnya lebih mudah ditangkap oleh para pemburu hewan liar Menurut data dari beberapa organisasi orangutan di Indonesia untuk populasinya di tahun 2022 Sekitar 105 ribuan hingga 116 ribuan ekor Populasi ini mengalami penurunan yang drastis sejak tahun 1973 Yang sekitar 288.500 ekor Bukti penurunan populasi orangutan lainnya kalian bisa dapatkan di sosial media Sekarang sering terjadi Orangutan yang berinteraksi dengan manusia Namun bukan untuk bersosial Melainkan untuk melawan manusia karena telah merusak habitatnya dan mengusir manusia untuk pergi dari habitatnya Bahkan ada video viral yang menunjukkan orangutan yang kurus kerontang di tengah habitatnya yang sudah hilang Fakta Orang Hutan Setelah membahas cukup berat tentang sejarah dan penyebaran orangutan di Indonesia Sekarang kita akan membahas apakah benar orangutan ini cerdas Orangutan menempati posisi pertama sekaligus mendapatkan julukan hewan terpintar Orangutan memiliki kecerdasan yang luar biasa Mereka mampu menggunakan alat-alat, belajar bahasa isyarat, hingga memiliki struktur sosial layaknya manusia hidup bermasyarakat Ternyata DNA mereka mirip dengan manusia Orangutan memiliki DNA yang 96,4% identik dengan manusia Menjadikannya salah satu perimata yang paling dekat hubungannya dengan kita Orangutan juga mampu memahami dan mengekspresikan emosi mereka untuk menunjukkan empati terhadap orang lain Baik sesama orangutan maupun masyarakat di Indonesia Kecerdasan orangutan menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang kompleks dan cerdas Kita perlu melindungi mereka dan habitatnya agar mereka dapat terus berkembang dan menunjukkan potensinya Baiklah, sekarang kita sudah sampai di pengunjung video Kita telah menemukan jawaban tentang orangutan ini Mulai dari sejarah, penyebaran, habitat, kehidupannya, dan fakta tentang kecerdasannya Namun kita juga tetap harus ingat Untuk menjaga populasi hewan ini agar tidak punah Dan anak suju kita besok masih bisa melihat hewan terpintar ini Dan sampai disini saja video tentang orangutan ini Terima kasih yang sudah ikut menjelajahi dan mengetahui lebih banyak tentang orangutan ini Semoga eksplorasi ini membawa kalian lebih mengenal tentang primata asli Indonesia Yaitu orangutan Jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini Karena kedepannya channel ini akan menjelajahi masa lalu Untuk membuat video tentang hewan berbala lainnya Entah yang masih hidup atau yang sudah punah Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye